Pemerintah DKI Jakarta Yang dapat terhirup dan menyebabkan masalah kesehatan Alat ini juga memberikan data yang lebih kuat mengenai sumber polusi udara lokal Sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas udara Mengatasi perubahan iklim dan melindungi kesehatan penduduk kota Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan Bahwa ketika alat baru itu merupakan hibah dari World Resource Institute Indonesia Dan lembaga pembangunan internasional Amerika Serikat Asep berharap dengan penambahan alat tersebut dapat melengkapi data dari alat yang telah ada selama ini Memang kalau SPKU kami kan seperti teman-teman lihat yang ada di Bundara Kan berupa session ya dan itu kan sangat besar Dan alat-alat ini yang tadi bisa lihat teman-teman tadi jauh lebih compact Tapi memang data-data yang bisa disajikan dari alat tersebut Bisa melihat kondisi kualitas udara Jakarta Ketika peralatan pemantau kualitas udara baru ini akan dipasang bertahap di lokasi yang belum memiliki alat pemantau kualitas udara yang memadai Yakni di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan area pelabuhan di Jakarta Utara Guna mendukung upaya mengurangi polusi udara dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia MRT Jakarta dan Tras Jakarta meluncurkan kampanye baru dengan tema Untuk udara Jakarta, yuk naik transportasi publik Pemkot Medan memfokuskan pengembangan ruang terbuka hijau untuk penata kota Pendataan ruang terbuka hijau ini sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Medan, Sumatera Utara Dengan jumlah minimal 16% dari total luas wilayah kota sekitar 26.510 hektare Pemerintah Kota Medan memfokuskan pengembangan ruang terbuka hijau atau RTH untuk menata kota Dalam rangka mewujudkan kota ramalingkungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Kepala Bidang Bina Konstruksi, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan, Fakhrul Pada Senin 5 Juni menjelaskan, rencana pembangunan taman kota untuk memenuhi ruang terbuka hijau Menjadi salah satu fokus yang akan dikebut pengerjaannya pada tahun 2023 Berdasarkan aturan penataan ruang, pihaknya mendorong pembebasan lahan Demi terwujudnya ruang terbuka hijau minimal 30% Yang terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat atau dikelola swasta Saat ini, kota Medan baru memiliki total 5 hektare yang tersebar di sejumlah titik Dari luas wilayah kota sekitar 26.510 hektare Titik ruang terbuka hijau seperti lapangan merdeka dan taman kota yang ada di jalan Ahmad Yeni Akan dimaksimalkan untuk menjadi daerah ramah lingkungan Dengan banyaknya pohon hijau yang asri, guna mengurangi polusi udara Dijelaskannya untuk mencapai luas ruang terbuka hijau yang diinginkan Pemerintah terus berupaya bekerja sama dengan berbagai pihak Agar prasarana, sarana, dan ultilitas di lahan tersebut bisa dikelola oleh pemerintah kota Medan Jadi, pekerjaan dilakukan adalah penataan taman-taman median jalan Taman segitiga di persimpangan Kemudian taman-taman terotoar Serta penghijauan penanaman pohon maupun pengelolaan pohon perkotaan Artinya fokus ke ruang terbuka hijau itu ya Pak? Benar, ruang terbuka hijau yang ada di Rumija, ruang milik jalan Sepanjang tahun 2022 hingga kini Pemerintah kota Medan menganggarkan dana sebanyak belasan miliar rupiah Guna menjadikan kota Medan sebagai salah satu smart city berbasis ramah lingkungan Pemerintah kota Medan 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 Pemerintah kota Medan